Hai Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh bismillah Alhamdulillah salatu wassalamuala Rasulullah amma ba'du Alhamdulillah berjumpa kembali dalam pembahasan soal PAI kelas 9 bab ketiga semester pertama adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah berlaku hormat dan taat kepada orangtua dan guru langsung saja ya kita masuk ke pembahasan soalnya soal pertama Hai Fatih membaca lafal wabullahumma baulang kerima lafal tersebut mengandung makna A Allah Ta'ala memerintahkan orangtua untuk mendidik anaknya dengan baik B perintah Allah Ta'ala kepada anak untuk menolak perintah menyertai kebutuhkannya C Allah Ta'ala akan merintui setiap anak yang berbuat baik kepada orangtua ataukah di perintah Allah kepada anak agar selalu berkata dengan baik kepada orangtua yang mana jawabannya Oh ya jawaban yang tepat adalah yang D Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat ke-13 ayat 23 Aruzubillah minal shaytan rajeem Artinya Dan Tuhanmu telah memerintahkan Supaya kamu jangan menyembah selain dia Dan nendaklah kamu berbuat baik Pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya Jika salah seorang diantara keduanya Atau kedua-duanya Sampai berumur lanjut Dalam pemeliharaanmu Maka sekali-kali Janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan Ah Dan janganlah kamu membentak mereka Dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia Jadi Adalah perintah Allah Kepada anak Agar selalu berkata baik kepada orang tuanya Jawabannya adalah D Soal selanjutnya Zidni memahami kandungan Surah Al-Isra Ayat 23 Zidni dapat mengamalkan kandungan Ayat tersebut dengan cara A Memenuhi segala kebutuhan guru B Merawat orang tua yang sudah berusia lanjut C Menggunakan harta orang tua dengan baik Ataukah D Mendoakan kebaikan kepada guru yang telah meninggal dunia Yang mana jawabannya Jawaban yang tepat adalah yang B Merawat orang tua yang sudah berusia lanjut Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra Surah ke-17 ayat 23 A'udhu billahi minash shaytanir rajeem Wa'udhu billahi minash shaytanir rajeem A'udhu billahi minash shaytanir rajeem A'udhu billahi minash shaytanir rajeem Jadi Perintah Menyembah Allah Dan berbuat baik Kepada orang tua Terutama ketika orang tua sudah Lanjut ke siang Jawabannya adalah B Soal berikutnya Perhatikan beberapa pernyataan berikut Satu Merawat anak hingga dewasa Dua Mengandung dalam keadaan lemah Tiga Menyapi anak saat berusia 2 tahun Empat Mengajarkan keterampilan kepada anak Pengorbanan seorang ibu kepada anak Yang dijelaskan dalam surah Luqman ayat 14 Ditunjukkan oleh Angka A Satu dan dua B Satu dan tiga C Dua dan tiga Atau KD Dua dan empat Yang mana jawabannya? Ya jawabannya yang tepat adalah yang C Berhormat Allah dalam surah Luqman ayat 14 Dan kami perintahkan kepada manusia Berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah Dan menyapinya dalam dua tahun Bersyukurlah kepada aku dan kepada dua orang ibu bapakmu Hanya kepada akulah kembalimu Jadi Pengorbanan ibu dalam surah Luqman ayat 14 Adalah Mengandung dan menyapi Saat berusia 2 tahun Soal berikutnya Salah satu perintah Allah dalam surah Luqman Ayat 14 yaitu A Mengamalkan ilmu yang diajarkan guru B Bersyukur kepada Allah dan kedua orang tua C Mencari ilmu agar ditinggikan derajatnya oleh Allah D Tidak membentak kedua orang tua Walaupun mereka melakukan kesalahan Jawabannya yang mana? Yang paling tepat? Ya Jawabannya yang paling tepat adalah yang B Bersyukur kepada Allah dan kedua orang tua Firman Allah dalam surah Luqman ayat 14 Bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tua Itu perintah Allah dalam surah Luqman ayat 14 Soal berikutnya Zahid ingin mengamalkan kandungan surah Luqman ayat 14 Tindakan yang dapat Zahid lakukan adalah A Selalu meminta pertolongan hanya kepada Allah B Mengerjakan tugas dari guru dengan sungguh-sungguh C Meneladani perilaku terpuji yang diterapkan oleh Nabi Muhammad Ataukah D Mendoakan kebaikan bagi kedua orang tua setelah melaksanakan sholat B Mengerjakan tugas dari guru dengan sungguh-sungguh Meneladani perilaku terpuji yang diterapkan oleh Nabi Muhammad Ataukah D D Mendoakan kebaikan bagi kedua orang tua setelah melaksanakan sholat Firman Allah Ta'ala dalam surah Luqman ayat 14 Dan kami perintahkan kepada manusia Berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya Jadi salah satu cara berbuat baik adalah Kepada orang tua Surah Luqman ayat 14 adalah Mendoakan kebaikan kepada dua orang tua Setelah melaksanakan sholat Soal selanjutnya Perhatikan kutipan hadis berikut ini Seorang pelajar dapat mengamalkan kandungan hadis tersebut dengan cara A Meninggalkan perilaku tercelah yang dilarang B Menghormati guru ketika berada di sekolah Atau berjumpa di jalan C Mengisikan wangsa kumberan orang tua untuk berinfak Ataukah D Menggunakan potensi yang dimiliki untuk beribadah kepada Allah Jawabannya yang paling tepat Adalah yang B Menghormati guru ketika berada di sekolah Atau berjumpa di jalan Rasulullah bersabda dalam hadis Rewat Ahmad Artinya Bukan termasuk umatku Siapa yang tidak menguliakan orang yang lebih tua Menyayangi orang yang lebih muda Dan mengetahui hak-hak orang alim Atau guru Jadi Pelajar dapat mengamalkan kandungan hadis tersebut dengan Menghormati guru ketika berada di sekolah Atau berjumpa di jalan Soal selanjutnya Seorang pelajar sebaiknya selalu mengerti perintah guru Perintah tersebut harus diperintahkan selama A Diperintahkan juga oleh orang tua B Mendapat nilai yang baik saat ujian C Tidak mendapatkan sanksi dari sekolah Atau D Tidak berhentangan dengan ajaran Islam Yang mana yang paling tepat Cara pelajar mentaati guru Jawabannya adalah Yang D Rasulullah SAW bersabda Artinya Tidak ada ketaatan terhadap seseorang Dalam menurut hakai Allah Yang Mahsuki dan Mahanur Jadi Perintah guru wajib ditahati Selama tidak berhentangan dengan ajaran Islam Ajaran Allah Ta'ala Soal berikutnya Isna memperoleh nilai kurang baik dalam ujian Bu Hasanah menasihati Isna agar lebih rajin belajar Isna sebaiknya A Menerima hasil ujian yang memperoleh dengan ikhlas B Mendengarkan nasihat tersebut karena selaras dengan nasihat orang tua C Meminta maaf kepada Bu Hasanah karena memperoleh nilai kurang baik Ataukah D Mendengarkan dengan seksama Kemudian berusaha melaksanakan nasihat tersebut Yang mana jawabannya paling tepat Jawabannya paling tepat adalah yang D Mendengarkan dengan seksama Kemudian berusaha melaksanakan nasihat tersebut Rasulullah bersabda Bukan termasuk umatku siapa yang tidak memuliakan orang yang lebih tua Menyayangi orang yang lebih muda Dan mengetahui hak-hak orang alim atau murid Soal selanjutnya Perhatikan narasi berikut ini Pak Khalid menyampaikan pelajaran di kelas Irsyad mengetahui bahwa Pak Khalid salah saat menjelaskan pelajaran Irsyad sebaiknya A Tidak mau mengikuti pelajaran yang diajarkan Pak Khalid B Mengatakan kesalahan Pak Khalid dengan perkataan yang baik C Mengatakan kepada teman-teman bahwa Pak Khalid tidak menguasai pelajaran Atau D Tetap mendengarkan dan meyakini bahwa Pak Khalid pasti benar Jawabannya yang paling tepat yang mana? Ya jawabannya yang paling tepat adalah B Mengatakan kesalahan Pak Khalid dengan perkataan yang baik Jadi Yang terakhir adalah Hak guru adalah dihormati Ketika guru kesalah Maka tetap diingatkan dengan perkataan yang baik Soal selanjutnya Zahra senantiasa menghormati orang tua dan guru Perilaku Zahra dapat menjadi sarana untuk A Mendekatkan diri kepada Allah B Mendapatkan nilai yang baik saat ujian C Memamerkan kebaikan kepada sesama Ataukah D Meminta uang saku kepada kedua orang tua Yang mana jawabannya yang paling tepat? Yang harus dilakukan oleh Zahra Ya jawabannya adalah A Ketika Zahra menghormati orang tua dan guru Berarti mendekatkan diri kepada Allah Rasulullah bersabda Dari Abdullah bin Amr beliau berkata Rasulullah bersabda Ridu Allah pada ridu orang tua dan murka Allah pada murka orang tua Hadis riwayat Al-Bayhafi Soal berikutnya Farhan seorang yatim dihatu Farhan dapat menerapkan perilaku hormat kepada orang tua Dengan cara A Mendoakan kebaikan kepada kedua orang tua setiap saat B Mengingatkan setiap peristiwa yang dilalui bersama kedua orang tua C Menceritakan peristiwa yang membuat orang tuanya meninggal dunia sesuai kenyataan Ataukah D Menggunakan seluruh harta peninggalan orang tua Untuk mencukupi kebutuhan pribadi Yang mana jawabannya yang tepat? Jawabannya yang paling tepat adalah yang A Mendoakan kebaikan kepada orang tua setiap saat Rasulullah bersabda Baina nahnu Ainda rasulullah sallallahu sallam Iza jauh rajulun min banin salimata Faqala ya rasulullah Hal baqya min birrin abawaiya say'un Aabaruhuma bihi ba'da mawqihima Qala Naam Assalatu alayhima Wal istighfaru lahuma Wa infadu ahdihima Min ba'dihima Wasilakur rahimin Allati la tu'salu illa bihima Wa ikramu sadiqihima Suatu saat kami pernah berada di sisi Rasulullah sallallahu sallallahu sallam Ketika itu ada seorang datang Seseorang dari banin salimah Ia berkata Wahai Rasulullah Apakah masih ada bentuk berbakti kepada orang tua ku Ketika mereka telah meninggal dunia Nabi sallallahu sallallahu sallam menjawab Iya dengan mendoakan keduanya Meminta ampun untuk keduanya Memenuhi janji mereka selama meninggal dunia Menjalin hubungan silaturahim Dengan keluarga kedua orang tua Yang tidak pernah terjalin Dan memuliakan teman dekat keduanya Hadir seri lihat Abu Daud dan Ibnu Maja Jadi Salah satu cara Berbakti kepada orang tua adalah Mendoakan kebaikan kepada orang tua setiap saat Soal berikutnya Ayu baru saja pulang dari sekolah Ia ingin tidur siang untuk menghilangkan lelah Setelah digambar di bedur Ibu memanggil Ayu dan meminta membantu mencuci bering Tindakan yang sebaiknya dilakukan Ayu Yaitu A Meminta adik untuk membantu ibu mencuci bering B Tidak menjawab panggilan ibu dan pura-pura telah tertidur C Menjawab panggilan ibu dan segera membantu mencuci bering Ataukah D Menjawab panggilan ibu dan mengatakan bahwa ia tidak bisa membantu Manakah jawaban yang paling tepat Yang harus dilakukan oleh Ayu Ya jawabannya adalah C Menjawab panggilan ibu dan segera membantu mencuci bering Rasulullah SAW bersabda Dari Abdullah bin Amr beliau berkata Rasulullah SAW bersabda Ridha Allah pada ridha orang tua Dan murka Allah pada murka orang tua Hadis riwayat Al-Bayaki Jadi yang Ayu lakukan adalah Menjawab panggilan ibu dan membantu mencuci bering Meskipun ia merasa bura Soal berikutnya Doni hanya menghormati ibu namun tidak menghormati ayah Karena sering memalahinya Ilham mengetahui berlaku Doni Sebagai teman Doni ilham sebaiknya A Menjauhi Doni karena ia tidak menghormati ayahnya B Menghubung prinsip dan keputusan yang merah diambil Doni C Menasihati Doni agar menghormati kedua orang tuanya Ataukah D Mengatakan bahwa Doni akan masuk meraka Karena tidak menghormati ayahnya Menakah jawaban yang paling tepat dari soal tersebut Ya jawaban yang paling tepat adalah C Menasihati Doni agar menghormati kedua orang tuanya Rasulullah SAW bersabda Artinya Barang siapa mengajak manusia kepada petunjuk Maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya Tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun Dan barang siapa mengajak manusia pada kesesatan Maka ia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya Tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun Hadis riwayat muslim Jadi Yang ilham lakukan sebaiknya adalah Menasihati Doninya Sebagai teman yang baik Menasihati dalam kebaikan Soal berikutnya Bu Suci sedang menyerahkan baju pada siang hari Ida mengetahui bahwa ibu belum melaksanakan sholat zuhur Dan setengah jam lagi masuk waktu asal Ida sebaiknya A Memutus aliran listrik di rumah B Menceritakan tindakan ibu kepada ayah C Membiarkan ibu menyelesaikan pekerjaannya Atau D Mengingatkan ibu untuk melaksanakan sholat Mana jawaban yang paling tepat? Jawaban yang paling tepat adalah yang D Mengingatkan ibu untuk melaksanakan sholat Rasulullah SAW bersabda Ya Rasulullah Man abaru kuala umma ummaka Kultu man abaru kuala ummaka Kultu man abaru kuala ummaka Kultu man abaru kuala abaka Summa al-aqrab fal-aqrab Wah ya Rasulullah Siapa yang paling berhak aku perlakuan dengan baik? Nabi menjawab Ibumu Lalu siapa lagi? Nabi menjawab Ibumu Lalu siapa lagi? Nabi menjawab Ayahmu Lalu yang lebih dekat Setelahnya dan setelahnya Jadi yang ideal lakukan sebaiknya adalah Mengingatkan ibu dengan cara yang baik Bahwa sholat asar setengah jam lagi Soal berikutnya Cara menolak perintah orang tua Yang mengajak pada keburukan Yaitu A Kecewa dan langsung meninggalkan orang tua Tanpa berkata-kata B Meminta pertolongan guru Untuk menasihati orang tua C Mengajak adik dan anggota keluarga yang lain Untuk meninggalkan orang tua Ataukah D Berkata dengan sopan kepada orang tua Bahwa ia tidak dapat melakukan perintahnya Yang mana jawaban yang paling tepat? Jawaban yang paling tepat adalah yang D Berkata dengan sopan kepada orang tua Bahwa ia tidak dapat melakukan perintahnya Firman Allah dalam surah Lukman ayat 15 Berkata dengan sopan Artinya Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku Sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu Maka janganlah kamu mengikuti keduanya Dan berkauilah keduanya di dunia dengan baik Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku Kemudian hanya kepada pula kembalimu Maka aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan Jadi cara menolak adalah Terkata dengan sopan bahwa ia tidak dapat melakukan perintahnya Soal berikutnya Perilaku hormat kepada guru yang masih hidup dapat ditunjukkan dengan cara A Mendengarkan penjelasan guru dengan seksama B Meminta guru bersikap profesional saat mengajar C Meninggalkan kelas jika guru kurang mampu menjelaskan materi Ataukah D Membiarkan guru melakukan kesalahan saat menjelaskan materi pelajaran Mana jawaban yang paling tepat Jawaban yang paling tepat adalah yang A Mendengarkan penjelasan guru secara seksama Rasulullah bersabda dalam hadis Duit Ahmad Bukan termasuk umatku siapa yang tidak membeliakan orang yang lebih tua Menyayangi orang yang lebih muda Dan mengetahui hak-hak orang adil atau guru Jadi Rasa hormat kepada guru Ditunjukkan dengan mendengarkan penjelasan guru secara seksama Soal berikutnya Hari ini Pak Rahmat wali kelas 9 tidak mengajar karena istrinya sedang sakit Bu Fatma istri Pak Rahmat dirawat di rumah sakit sejak 3 hari yang lalu Perilaku peserta didi kelas 9 sebaiknya Yaitu A Membayar semua biaya pengobatan Pak Rahmat B Mendatangi istri Pak Rahmat dan memintanya untuk bersabar C Menjenguk istri Pak Rahmat di rumah sakit dan mendoakannya Atau D Meminta kepala sekolah menjenguk Pak Rahmat Yang mana jawaban yang paling tepat? Ya jawaban yang paling tepat adalah yang C Menjenguk istri Pak Rahmat di rumah sakit dan mendoakannya Termasuk perilaku menghormati guru adalah menghormati keluarganya Rasulullah bersabda Pertanyaan tersebut Isna sebaiknya A Diam hingga ditunjuk guru untuk menjawab soal B Langsung menjawab soal yang diajukan oleh guru C Memastikan kebenaran jawaban kepada teman Atau D Mengangkat tangan dan meminta izin kepada guru untuk menjawab soal Manakah jawaban yang paling tepat? Ya jawaban yang paling tepat adalah yang D Tidak termasuk umatku yang tidak memuliakan orang yang lebih tua Menyayangi yang muda dan mengetahui hak-hak orang alim Jadi ketika Bapak ibu guru bertanya Kita mengetahui jawabannya Bapak kita mengangkat tangan dan minta izin untuk menjawab soal Soal berikutnya Rifqi kesulitan memahami pelajaran Pak Khalid kemudian memimpin Rifqi dengan sabar Rifqi alfirnya dapat memahami pelajaran tersebut dengan baik Rifqi ingin berterima kasih kepada Pak Khalid Caranya adalah A Memberikan banyak hadiah kepada Pak Khalid B Menceritakan kebaikan Pak Khalid kepada teman C Memberikan sebagian uang yang dimilih kepada Pak Khalid Atau D Berterima kasih kepada Pak Khalid dan melaksanakan nasihatnya Manakah jawaban yang paling tepat? Jawaban yang paling tepat adalah yang B Berterima kasih kepada Pak Khalid dan melaksanakan nasihatnya Salah satu cara tak ada faktor terhadap guru Adalah berterima kasih dan melaksanakan nasihatnya Soal berikutnya Salah terakhir Hormat dan taat kepada kedua orang tua dapat menghindarkan diri dari api neraka Karena A Orang tua yang dihormati akan mendoakan anak yang masuk surga B Guru akan mengajak anak yang menghormati orang tua untuk masuk surga C Orang yang menghormati dan taat kepada orang tua akan diridui Allah Atau Gede Anak yang hormat dan taat kepada orang tua akan dimintakan ambunan oleh temannya Manakah jawaban yang paling tepat? Soal terakhir ini Jawabannya adalah yang C Orang yang menghormati dan taat kepada orang tua akan diridui Allah Sabda Rasulullah Ridul laifi ridul walidain Wasuftul laifi suftil walidain Ridul laifi suftil walidain Ridul lai pada ridul orang tua dan murka Allah pada murka orang tua Alhamdulillah selesai pembahasan kita pada kesempatan kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe, like, dan share InsyaAllah berjumpa dalam pertemuan selanjutnya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh